Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa kembali pada materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam Di sini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia yang merupakan materi pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat SMP MTS kelas 8 Oke, kita tidak asing jika membahas tentang sistem gerak di mana gerak merupakan perpindah-berpindahnya sesuatu barang atau suatu makhluk hidup dari satu titik ke titik yang lain Nah, kalau kita masih mengingat pembelajaran pada saat kelas 7 tentu kita tidak asing tentang gerak bahwa gerak di sini merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup selain itu ada berkembang biak kemudian ada membutuhkan nutrisi yaitu makan dan minum selain itu ada pula peka terhadap rangsang dan lain sebagainya Oke, kita langsung menuju ke peta konsep di mana hal-hal yang akan kita pelajari dalam sistem gerak manusia ini adalah tentang alat gerak di mana alat gerak ada dua aktif dan pasif kemudian kita akan belajar tentang tulang hubungan antar tulang tulang keras dan tulang lunak atau tulang rawan kemudian juga kita akan belajar tentang otot ya, langsung saja ini seperti yang sudah dijelaskan pada saat kelas 7 bahwa gerak pada makhluk hidup itu berbeda-beda di mana hewan termasuk kita manusia memiliki pergerakan yang lebih terlihat dibandingkan pada tumbuhan tapi bukan berarti tumbuhan tidak bergerak tumbuhan juga memiliki pergerakan namun karena saking lambatnya pergerakan tersebut membuat tumbuhan dianggap tidak bergerak jarang sekali orang yang bisa melihat pergerakan tumbuhan berbeda dengan di gambar ini kita dapat melihat kuda geraknya sangat cepat sangat terlihat nah, oke di slide yang selanjutnya kita akan melihat gerak pada tumbuhan nah, ini dapat dilihat atau menjadi bukti bahwa tumbuhan pun bisa bergerak seperti pada contoh ini di mana ujung tumbuhan ujung paling atas tumbuhan ini akan bergerak mengikuti arah sinar matahari kemudian yang nomor dua di gambar B ini ada bunga mekar sore dia akan mekar sesuai dengan waktunya seberapa besar gelombang gelombang cahaya yang membuat dia mekar itu tidak sama sehingga dia akan melakukan pemekaran dan penguncupan kembali itu di waktu waktu tertentu sesuai dengan gelombang cahayanya sedangkan yang terakhir ada tumbuhan putri malu di mana ini akan menguncup ketika mendapatkan sentuhan atau tekanan ini juga tidak hanya sentuhan dari benda padat seperti tangan manusia atau kaki namun juga bisa dari angin atau suara-suara yang mendimbulkan getaran cukup keras pada hewan umumnya terdapat dua alat gerak nah sebelumnya akan kita lihat dulu bahwa pergerakan manusia pergerakan pada hewan tidak hanya manusia ini umumnya terbagi dua di hewan ada yang menggunakan exoskeleton ada yang endoskeleton jadi kata dasarnya dapat kita lihat bahwa manusia bahwa exoskeleton dan endoskeleton itu perbedaannya pada terletak perletakannya kalau exoskeleton itu letaknya di luar rangka luar seperti pada kura-kura pada molusca pada arthropoda jangkrik siput kerang dan cumi-cumi sedangkan endoskeleton itu adalah yang kerangkanya terletak di dalam kerangkanya yang terletak di dalam ini terdapat pada contohnya kita manusia mamalia kambing jerapa buaya dan banyak hewan lainnya yang kita kenal oke nah sekarang kita langsung melangkah ke sistem gerak manusia kita lihat dulu disini bahwa manusia memiliki dua alat gerak yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif dimana alat gerak aktif ini adalah yang mendukung seluruh pergerakan yang membuat manusia bisa bergerak yang menjadi sumber kekuatan dari pergerakan manusia sedangkan alat gerak gerak pasif itu adalah rangka sesuatu yang tidak akan bisa bergerak jika tidak didukung oleh alat gerak aktif alat gerak aktif itu adalah otot sebagai penyimpan energi sedangkan alat gerak pasif adalah kerangka yang akan bergerak meskipun dia bentuknya lebih kompak dan lebih keras namun rangka ini tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot tulang kita ke tulang dulu yaitu alat gerak pasif yang merupakan alat gerak pasif tulang dibagi menjadi dua yaitu tulang rawan atau disebut juga dengan kartilago selanjutnya adalah tulang keras atau osteon tulang rawan ini adalah sesuatu yang meskipun dia namanya tulang dan dianggap lebih keras namun untuk tulang rawan ini dapat dipatahkan dengan mudah dengan alat dan dapat mengalami cedera hanya dengan sedikit benturan berbeda dengan tulang keras tulang keras ini lebih kompak dan biasanya fungsi utamanya adalah melindungi bagian-bagian penting atau organ-organ penting dari dalam tubuh kita kita bahas tulang rawan dulu tulang rawan pun dibagi menjadi banyak kita akan bahas satu-satu kita bahas tiga saja yang paling utama yang pertama adalah tulang rawan hialin di mana tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang terbanyak dia mempunyai matriks homogen halus dan transparan tetaknya pada cincin rakea cuping hidung persendian serta antara tulang rusuk dan tulang dada disini terlihat bahwa ini adalah matriks tulang kemudian titik-titiknya di dalam ini namanya adalah kondrosit atau sel tulang rawan oke kita lanjutkan ada tulang rawan elastis tulang rawan elastis ini lebih lentur kemudian matriksnya matriks ini adalah kamar ini mengandung serat elastis yang bercabang-cabang terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga epiglotis itu ada di saluran pencernaan dan pernafasan kita di tenggorokan area tenggorokan letaknya selanjutnya ada tulang rawan fibrosa sesuai namanya fibros fibrosa teksturnya kurang lentur matriks ini mengandung serat kolagen namun tidak teratur kemudian terletak pada antar ruas tulang belakang pada backbone atau pada bagian vertebrae kita ruas-ruas tulang belakang disitu terdapat serat kolagen yang membuat tulang belakang kita sedikit lentur tulang belakang kita jadi lebih fleksibel untuk bergerak begitu oke ini kita langsung ke tulang keras dimana ini tulang yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa nah ada istilah osteosid dimana osteosid ini adalah sel tulang keras kalau kita tadi sempat mengenal istilah kondrosid yang merupakan sel tulang rawan nah disini ada sel tulang keras yang dinamakan osteosid membentuk konsentris dan berlapis-lapis seperti wafer kemudian ada periosteum yang merupakan pelapis tulang tulang keras ini pelapis awalnya atau yang membungkus tulang keras itu adalah periosteum dia akan melekat di otot yang sebagai alat gerak aktif matrix tulang tersusun atas kolagen kemudian ion kalsium yang merupakan penyusun utama tulang kemudian magnesium kemudian fosfat nah ini ada kalsium magnesium fosfat matrix tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela nah di lingkaran sel dan matrix ini ada saluran havers dimana saluran havers ini adalah saluran yang berfungsi untuk mengantarkan nutrisi pada tulang tersebut nah seperti ini dapat kita lihat ada saluran havers kemudian ini osteon ya seperti ini nah dari slide yang sedang saya tampilkan ini ada hal yang penting yakni bahwa pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium fosfat vitamin D hormon kalsitorin dan hormon paratiroid nah ini didapatkan dari zat gisi gisi yang kita makan makanan kaya kalsium kaya vitamin D kaya fosfor ini nanti akan hmm membentuk tulang dan menguatkan tulang nah kita lihat dulu berdasarkan matriksnya tulang itu dibedakan menjadi dua ada yang tulang kompak matriksnya padat dan rapat ada yang tulang spons berongga kalau tulang kompak yang padat dan rapat itu contohnya terdapat pada lapisan luar tulang pipa sedangkan untuk tulang yang berongga atau matriksnya berongga itu terletak pada tulang pipi dan tulang pendek kita langsung ke tulang pipa seperti yang kita bahas tadi bahwa tulang pipa merupakan tulang yang kompak nah tulang pipa ini dibagi menjadi tiga yang pertama adalah diavise atau bagian tengah kemudian epivise kemudian cakra epivise nah bisa dibaca sendiri apa saja yang terdapat pada diavises epivises kemudian cakra epivise selanjutnya kita akan membahas tentang tulang keras oh iya sebelumnya di tulang pipa ini letak-letaknya juga dan contoh-contohnya bahwa tulang pipa itu contohnya adalah tulang paha tulang betis tulang kering tulang hasta dan pengumpil kita ke tulang keras dimana tulang keras merupakan tulang ada terdapat di tulang rusuk tulang belikat dan tulang tenggorak pipi dan berongga tulang pipi dan berongga oke coba kita lihat dulu bahwa tulang pipi ini termasuk ke dalam tulang pipi termasuk ke dalam tulang spons jadinya dalamnya berongga iya tulang keras yang kedua itu ada tulang pipi tulang pipinya itu berbentuk pipi dan berongga contohnya tulang rusuk tulang belikat tulang tenggorak yang ada di kepala selanjutnya tulang pendek berbentuk silindris pergelangan kaki dan tangan bisa dilihat contohnya ada di sini yang A contoh tulang pipi yang B ini adalah contoh dari tulang pergelangan tangan yang artinya tulang pendek oke skip tulang tak beraturan tulang tak beraturan adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan kemudian ada dimana saja contohnya ada di wajah dan tulang belakang bagian vertebrae oke kita lanjut ke proses pembentukan tulang dimana pembentukan tulang itu disebut sebagai osifikasi pembentukan tulang dimulai setelah terbentuknya tulang rawan jadi awal mulanya bisa terbentuk tulang keras itu dimulai dari tulang rawan dulu setelah tulang rawan stabil kemudian dia akan menebal 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 dan jadilah tulang keras di dalam tulang rawan terhadap rongga terisi osteoblast osteoblast akan membentuk osteocyt konsentris osteocyt mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras nah oke kita langsung membahas fungsinya terlebih dahulu ya fungsi rangka tubuh jadi segala yang diciptakan oleh Tuhan pasti memiliki alasan termasuk rangka kita nah rangka kita ini fungsinya yang paling utama adalah melindungi bagian-bagian atau organ penting dalam tubuh kita seperti otak jantung ginjal hati paru-paru lambung dan sebagainya nah yang pertama dalam kaitannya dengan menjaga fungsi organ tersebut tulang itu harus memiliki tekstur yang sangat keras tidak mudah dipatahkan sehingga organ-organ yang sangat penting untuk kehidupan itu akan terlindungi kemudian memberi bentuk tubuh selanjutnya menegakkan tubuh sebagai poros tubuh kemudian melekatnya otot tempat menyimpannya mineral tempat menyimpan mineral dan tempat menyimpan energi sedangkan berdasarkan fungsinya rangka tubuh itu dibagi menjadi dua yang pertama adalah rangka aksial yang dia berfungsi sebagai poros tubuh atau sumbu tubuh yang kedua adalah rangka appendicular rangka appendicular ini adalah rangka gerak alat gerak rangka pergerakan atas dan pergerakan bawah yaitu tangan dan kaki ini rangka aksial yang pertama adalah tulang tengkorak dimana ada tulang tempurung kepala kemudian tulang wajah selanjutnya telinga seperti ini penampakan tengkorak kita dan setiap orang sama mungkin hanya berbeda besar tulang ubun-ubunya perbedaan tulang hidungnya seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah vertebrae atau tulang belakang nah di tulang belakang ini terdapat ruas-ruas dimana 7 ruas merupakan tulang leher 12 ruas merupakan tulang bunggung 5 ruas merupakan tulang pinggang 5 ruas juga merupakan tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor yang ada paling bawah sendiri nah vertebrae atau tulang atau tulang belakang backbone istilah dalam bahasa inggrisnya ini merupakan rangka yang berfungsi dalam menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan dia terletak di tengah sebagai sumbu selanjutnya ada rangka aksial dalam rangka aksial ada tulang dada dan tulang rusuk istilahnya kalau tulang dada adalah sternum yang di tengah ini tulang dada ini adalah yang di tengah ini di tengah sedangkan tulang rusuk atau koste adalah yang di sebelah sini tulang dada ini ada dua ada bagian hulu dan bagian badan ini tidak terlalu penting untuk tingkat MTS yang penting kalian tahu dulu mana tulang dada mana tulang rusuk sedangkan di tulang rusuk terbagi menjadi tiga macam yang pertama berjumlah tujuh pasang itu merupakan tulang rusuk sejati tulang rusuk sejati atau costa vera ini adalah tulang rusuk yang melekat yang depan melekat pada tulang dada ini yang bagian belakang tulang rusuk melekat pada tulang vertebrae atau tulang belakang ini jumlahnya tujuh pasang sedangkan yang kedua ada tulang rusuk palsu atau costa spuria tiga pasak tulang rusuk palsu ini yang depan melekat pada tulang rusuk sejati ini dan kemudian yang baling belakang melekat pada tulang vertebrae atau tulang belakang yang terakhir yaitu costa fluctuentes atau tulang rusuk melayang hanya dua pasang paling sedikit ini adalah bagian belakangnya melekat pada tulang belakang paling pendek kemudian bagian depannya tidak melekat pada apa-apa makanya dia melayang tidak diikat karena yang mengikatnya hanya tulang belakang saja digantung ceritanya nah setelah kita selesai membahas tentang rangka aksial kita lanjut ke rangka appendikular di rangka appendikular ini adalah ekstrim atas atau alat gerak atas rangka appendik atas ini tangan ada gelang bahu tulang tangan selangka belikan tulang atas atau humerus ini yang ada di sini kemudian tulang hasta tulang pengumpil bisa diperhatikan sendiri ada filangus itu merupakan tulang jari tangan telapak tangan itu metakarpal kemudian pergelangan tangan itu karpal seperti ini gambarnya oke kemudian rangka appendikular bawah ini merupakan kaki jadi kaki itu merupakan appendix bawah atau ekstrim bawah alat gerak bagian bawah dimana tersusun dari femur atau tulang paha ini yang paling besar merupakan tulang terbesar di dalam tubuh manusia kemudian ada tulang kemaluan juga ada tulang duduk kemudian disini ada tulang betis tulang kering dan tulang jari-jari seperti pada tangan oke empat fungsi rangka tubuh manusia tentu kalian sudah bisa menjawab pastinya bahwa empat fungsi rangka tubuh manusia pasti yang pertama adalah memberi bentuk tubuh melindungi organ dalam tubuh menegakkan tubuh dan tempat melekatnya otot oke hubungan antar tulang apakah akan dibahas disini sepertinya kita skip dulu untuk materi kita awalan kita cukupkan sampai disusunan rangka tubuh manusia oke saya akhiri semoga dapat menambah ilmu dari video yang saya berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima